Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan memasuki babak baru terutama setelah berbeda dukungan dalam pilkada DKI. Kini putusan PT UN mengabulkan gugatan Kubu Jan Farid atas SK Menkumham yang sebelumnya telah mengesahkan P3 kepengurusan Roma Hurmuzi. Gonya ganjing dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ternyata masih jauh dari kata usai. Kisru internal Partai Kaabah masih terus berlanjut pascak luarnya putusan pengadilan tata usaha negara yang mengabulkan gugatan Kubu Jan Farid selasa lalu. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut SK Menkumham yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan P3 di bawah kepemimpinan Roma Hurmuzi dianggap tidak sah. Menanggapi hasil ini, Kubu Romi berencana akan mengajukan banding. Sementara Ketua Bumpe 3 Asil Muktamar Jakarta Jan Farid berharap Menkumham bisa segera melaksanakan putusan PT UN tersebut. Jan juga beranggapan Kubu Romi tak bisa melakukan banding karena pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Menkumham. Menghadap kalau pendul, Bumpe 3 Asil Muktamar memohon perkenan dia untuk segera melaksanakan putusan pengadilan diri yang ada bisa dan melaksanakan dua putusan itu tetap betul. Tapi beliau kan bukan para pihak. Yang saya tuntut itu Menkumham, bukan beliau. Beliau itu cuma intervensi. Bukan intervensi. Jadi, menjukan banding nggak boleh. Tapi kalau misalnya Menkumham tidak melakukan banding, putus apa yang boleh. Menkumham sendiri menyatakan masih akan mempelajari lebih dulu hasil putusan PT UN. Dalam putusan itu, pengadilan membatalkan SK pengesahan Kubu Romi dan mewajibkan Menkumham untuk mengesahkan susunan kepengurusan Kubu Jan Farid. Yang membatalkan, iya, iya, iya. Itu aja yang ku dengar, pertimbangannya seperti apa. Dasarnya apa, kalau sampai begitu, iya kan? Iya, oke? Kalau dasarnya sesuai, artinya bisa, Pak. Iya, pokoknya ada yang di atas angin lah ini. Oke, ya. Kita lihat dulu dong, kita lihat. Kita pelajari secara mendalam. Dualisme di tubuh Partai Ka'bah sudah berlangsung lebih dari dua tahun. Berbagai upaya telah ditempu untuk meredam perpecahan hingga digelar muktamar islah untuk mempersatukan kedua kubu. Namun nyatanya barat konflik belum juga padam. Kondisi ini mengundang keprihatinan dari sesepuh Partai. Para anggota senior Partai Ka'bah khawatir perpecahan ini akan berimbas pada pererahan suara Partai. Kami dari para senior Partai yang mengikuti dari awal, sehingga terjadinya islah itu, ini merasa prihatin dan mudah-mudahan hal ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga kita menghadapi kegiatan-kegiatan agenda-agenda politik yang cukup berat sebenarnya. Perpecahan dimulai ketika dua kubu di internal P3 tak sepakat soal keberpihakan dalam Pilpres 2014 lalu. Kini Kisru kembali diperkeruh soal dukungan di Pilkara DKI. Kubu Jan Faridz mendukung pasangan Ahok Jarod, sementara kubu Romi merapat ke pasangan Agus Silpi. Meski sudah menggelar forum Islah, nampaknya perpecahan di Partai Persatuan Pembangunan atau P3 masih berlanjut. Kubu Jan Faridz kini memenangkan gugatannya di PT UN yang menuntut SK Menkumham tentang pengesahan P3 pimpinan Roma Huru Muzi dicabut. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar kubu Romi akibat memilih tidak berada dalam satu koalisi pendukung Ahok dalam Pilkara DKI, sementara kubu Jan Faridz melimpahkan dukungannya kepada koalisi Ahok Jarod. Kami hadirkan saat ini Ketua Umum P3 Roma Huru Muzi. Selamat malam, Mas Romi. Waalaikumsalam. Kita ingin sampaikan dulu kenapa saya menyebutnya Ketua Umum P3, karena SK Menkumham masih berlaku karena putusan PT UN diajukan banding sekarang ya. Jadi belum inkrah, jadi SK-nya masih ada di Anda ya. Oke, baik. Itu kita disclaimer dulu seperti itu. Baik, saya akan mulai. Mas Romi, apa pandangan Anda soal putusan PT UN ini? Judulnya kan friksi. Fiksi. Mungkin yang lebih tepat, fiksi. Karena menjadi lebih menarik selama dua tahun ini. Saya melihat bahwa pertama, kita melihat pengadilan yang kita hadapi di PT UN kemarin itu, kalau mau dikatakan Ketua Pengadilan di sana juga masih belum berbeda dengan Ketua Pengadilan pada saat kita dikalahkan satu setengah tahun yang lalu. Hubungannya apa antara Ketua Pengadilannya tidak berubah? Artinya kan dari sisi kebicaraan. Lebih condong, Pak Jan? Bukan soal condong atau tidak condong. Ini soal bagaimana cara dia melihat persoalan. Oh, rangkanya sama. Tidak ada perubahan cara melihat persoalan. Meskipun ada kemandirian hakim tentunya, karena majelisnya juga berbeda dengan yang lalu. Tetapi ini tentu menjadi satu catatan tersendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bahwa putusan kemarin itu sebenarnya bernilai satu-satu. Karena di dalam putusan PN Jakbus yang diterbitkan satu bulan yang lalu, di mana Pak Jan Farid mengugat secara berdata Presiden Republik Indonesia, Menko Polkam dan Menkumham sebesar 1 triliun. dan plus kewajiban untuk mengesahkan SK-nya berdasarkan putusan MA601 tahun 2015, itu yang bersangkutan ditolak. Jadi sebenarnya satu-satu. Hanya kita sebagai pihak yang memenangkan waktu itu, tidak terlalu mempublikasikannya. Kenapa? Karena P3 ini sudah adem, sudah ayem, sudah teduh. Untuk apa diangkat-angkat lagi soal friksi ini. Tetapi ketika kemarin PT UN menangkan itu, terus terang kita terkejut. Karena kalau dari fakta-fakta material, dari pihak Kemenkumham sendiri, para pihak-pihak yang mengikuti langsung perkara litigasi ini di lapangan, sebagai pihak tergugat, dan kami pihak tergugat intervensi, jelas-jelas mengatakan bahwa secara material, baik saksi fakta, saksi ahli, kemudian bukti-bukti persidangan, menunjukkan bahwa tidak ada yang salah. Apalagi kalau kita ingat, di muktamar islah yang diselenggarakan di Pondok Gede, tanggal 8-10 April, dibuka presiden, ditutup oleh wakil presiden, bahkan dalam... Itu presiden-wakil presiden hadir ya? Hadir. Membuka dan menutup. Dan kita lihat bahwa pihak-pihak yang kemarin mendampingi Pak Yan Farid juga melaksanakan jumpa pers, Saudara FBRD malah mencalonkan waktu itu. Mencalonkan diri bersama saya, dan yang bersangkutan kalah, kita tawari yang bersangkutan itu masuk ke pengurusan, yang bersangkutan tidak mau. Tetapi ingat bahwa dia adalah peserta muktamar islah, mencalonkan diri, dan kemudian kalah dalam putaran pertama bersama saya, dan kemudian akhirnya Flor memutuskan untuk aklamasi, karena putaran pertama yang bersangkutan tidak lolos, karena kurang dari 100 suara. Jadi, ada yang lucu, Saudara Dimiyati, misalnya, Sekjen... Maksudnya artinya sudah mengakui adanya muktamar islah? Tidak bukan hanya mengakui, mengikuti. Kemudian Saudara Dimiyati juga sama, yang bersangkutan juga hadir di Kemenkumham dalam proses islah, dalam proses mediasi, bahkan menandatangani kesepakatan islah. Nah, karena itu kemudian ketika hal ini dilanjutkan, itu sebenarnya... Kenehan menurut Anda. ...tuk ketidaksportifan dalam berpolitik saja. Ketika kemudian kalah... Tapi secara peraturan ada yang dilanggar nggak kalau kayak begitu? Kalau kita berbicara anggaran dasar Partai Persatuan Pembangunan, sejak dulu sampai sekarang, pelanggaran besarnya itu ya ada di posisi Pak Yan Farid, yang tetap diajukan sebagai Ketua Umum. Karena yang bersangkutan belum pernah menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan, di tingkat pengurus harian, yang bersangkutan juga tidak pernah tercatat dalam kapasitas apapun, sebagai kader partai persatuan pembangunan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Ketua Umum. Bahkan masih tercatat sebagai kader partai lain di pemilu sebelumnya. Sehingga, maksud saya sebelum pemilu 2014. Sehingga kemudian menjadi persoalan ketika ada orang, tiba-tiba masuk ke rumahnya Anda, kemudian tiba-tiba ingin menjadi kepala rumah tangga. Kan repot itu? Nah, ini problem ini. Jadi, ini yang kemudian ditolak oleh seluruh fungsionaris sejati, atau kader-kader sejati Partai Persatuan Pembangunan. Maksud saya ketika ada Pak Demi Yati begitu, datang ke Muktamar Islah di Ponduk Gede, dan kemudian ada satu lagi yang mengikuti begitu ya. Artinya tidak hanya mengakui, tapi mengikuti. Kemudian sekarang tetap mengangkat-ngangkat ini lagi, mengangkat di persoalan hukum lagi, dan lain sebagainya tidak sportif. Tapi secara aturan ada yang disalahi tidak sebenarnya? Oh, jelas. Karena yang bersangkutan sudah menandatangani dokumen pernyataan Islam. Oh, ada penandatanganan juga? Ada di Kementerian Hukum dan HAM, disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM, disaksikan oleh Dirjan Administrasi Hukum Umum, oleh Direktur Tata Negara, Kasub di Tata Negara, oleh para staf khusus menteri, dan juga para pihak pada waktu itu yang mewakili Pak Surya Dharma Ali. Ini harusnya dilihat dalam menjadi pertimbangan dalam? Itu seharusnya sangat menjadi pertimbangan, dan itu sudah menjadi bukti. Itulah kenapa kita katakan, kemudian kenapa kok majelis hakim seperti tidak memperhatikan ini sama sekali, mengesampingkan hal ini sama sekali. Kemudian pada waktu itu saksi ahli kita, Prof. Marwar Arsyahaan, mantan hakim konstitusi, tegas mengatakan bahwa hal-hal semacam ini merupakan pertimbangan-pertimbangan yang mengharuskan majelis hakim untuk tetap es kamen kumham itu sah keberadaannya. Jadi sudah sangat tegas begitu. Dari sisi itu kami bisa katakan secara material sama sekali tidak ada nilai kelemahan. Tetapi kan hakim atas dasar independensinya kemudian mengesampingkan itu, ya buta terhadap kebenaran begitu, dan akhirnya mengakil keputusan... Karena hakimnya sama menurut Anda begitu ya? Hakimnya tidak sama, tetapi kan cara pandang yang sudah di set up sejak awal ya di peradilan itu seperti itu halnya. Dan karenanya saya hanya ingin menyerukan, mengajak kepada Pak Yan Farid, kepada Saudara Dimiyati, sudah lah. Kalau memang tidak punya dukungan di grassroots, jangan membuat-buat. Sekarang kan yang dilakukan kalau memang P3 sejati, P3 asli yang bersangkutan mestinya kan sudah punya dukungan di grassroots. Ini yang bersangkutan membuat wilayah baru, membuat cabang baru. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa ini bukan P3 yang asli. Dalam persediaan di PT UN itu, Anda sempat-sempat mengajukan adanya tanda tangan dokumen islah itu? Sudah. Apa ditantangannya oleh Pak Yan Farid sendiri yang tanda tangan? Pak Yan Farid tidak tanda tangan, tapi Pak Dimiyati pada waktu di Kementerian Hukum dan HAM ada videonya, ada tanda tangannya menyatakan diri hadir atas penugasan dan pendelegasian dari Pak Yan Farid dan kemudian mengambil keputusan untuk menanda tangan itu juga atas sepemerintahan Pak Yan Farid. Begitu jadi ini hal yang lucu. Apalagi Sudara EPRD itu lebih lucu lagi. Sudah mengikuti ya? Dia datang mengikuti berlaga ya sebagai calon ketua umum. Kemudian kalah di putaran pertama, sekarang tiba-tiba ada di sana. Jadi buat saya ini lelucon yang paling mengasihkan begitu selama perjalanan ini. Dan karenanya kami tegas menyatakan banding dan karena sebagai putusan pengadilan tingkat 1 jadi masih ada pengadilan banding, masih ada pengadilan keasasi dan di dalam dokumen ini juga ditulis bahwa terhadap putusan PT UN tanggal 22 November belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ini jelas di sini. Ini dokumen dari pengadilan sebagai putusan itu sendiri. Sehingga saya ingin katakan bahwa ini tidak berkekuatan hukum tetap begitu kami menyatakan banding. Meskipun sudah sekarang beredar klaim bahwa memang kepengurusan Jan Faridzlah yang sah sejak awal. Dan juga mengatakan bahwa karena ada bukti baru makanya mengangkat ini lagi begitu. Nanti masalah menanggapi ya. Kita jadilah terlebih dahulu. Minta pula di CNN Indonesia Prime News. Oke. Nah kita lanjutkan berbicara dengan Mas Rumi. Mas Rumi terkait bukti baru tadi yang disebutkan bahwa ya bolehlah memang sudah pernah datang ke forum Isla seperti yang Anda jelaskan tadi. Mengikuti Muktamar Isla itu menjadi salah satu pesaing begitu ya. Menjadi kandidat sebagai ketua umum. Dan kalah. Kemudian Anda menyebut kok aneh sekarang jadi tidak seperti tidak sportif. Tapi kan ada alasan bahwa mereka itu mengajukan bukti baru. Sebelumnya juga Menkumham, Yasona Lawli juga sempat mengatakan akan mengkaji lagi kalau memang ada bukti baru atau nofum itu. Bagaimana dengan ini? Ya bukti baru itu kan sudah dipaparkan di pengadilan. Sesuatu yang sama sekali tidak baru. Jadi misalnya kita memberikan peringatan kepada kader-kader yang sejak... Ini yang diajukan mereka nih ya? Yang diajukan mereka. Sejak Muktamar Isla bulan April itu kemudian ada pengajuan pemrosesan disiplin kepada beberapa anggota Dewan yang jumlahnya 1.250 mungkin hanya sekitar 20-30 orang. Ketika kami undang ke Mukernas kita di Ancol tidak hadir. Nah itu diajukan sebagai bukti baru ini loh. Kalau misalnya yang berkuasa itu kepengurusan hasil Muktamar Isla kita diperingatin-peringatin, kita diancam-ancam gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam makna persengketaan itu sendiri. Kemudian yang kedua... Itu sendiri dikabulkan tidak? Ya kalau dari sisi putusan kan kenyataannya dikabulkan. Itulah yang kita katakan bahwa para anggota majelis hakim ini mengesampingkan. Dan ada yang menarik sebenarnya bahwa dari pembacaan putusan kemarin itu tiga majelis hakim, dua laki-laki, satu perempuan. Ketika dibacakan itu berubah menjadi dua perempuan, satu laki-laki. Artinya ada satu majelis hakim yang berubah pada saat pembacaan putusan. Menurut Tanda itu sebuah kanan atau hal yang wajar? Tidak lazim. Tidak lazim? Tidak lazim. Meskipun sampai hari ini juga tidak ada larangan. Tetapi tentu ada sesuatu yang aneh. Sempat Anda pertanyakan tidak ini? Sempat dipertanyakan pada saat itu. Tetapi karena memang juga tidak dilarang. Ya tentu kemudian terus dijalankan. Saya hanya ingin katakan bahwa ketidakuratan majelis di dalam melihat fakta-fakta hukum, ketika melihat saksi ahli, dan mengesampingkan seluruh pandangan-pandangan yang menurut kepenilaian umum dari sisi kualitas akademik tidak ada yang meragukan Prof. Marwaro Sihaan misalnya begitu sebagai hakim konstitusi, mereka-mereka adalah hal yang berkular negarawan. Begitu di dalam Undang-Undang Dasar disebut demikian. Dalam Undang-Undang MK juga disebut demikian. Dan banyak hal-hal yang secara nalar logika saja misalnya diabeikan, seperti kehadiran saudara EPRD di dalam tamar islah, dan kemudian balah mencalonkan diri di satu sisi. Kemudian saudara Dimiyati yang juga menandatangani pernyataan islah di depan pejabat pemerintah pada waktu itu. Dan juga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pihak. Yang saya ingin katakan para pihak itu adalah yang sejatinya merupakan kader P3. Kenapa? Karena saya tadi katakan, Pak Yan Farid, bukan kader P3, tidak memenuhi persyaratan sebagai ketua umum menurut anggaran dasar dan rumah tangga hasil muktamar sebelumnya. Bukan muktamar Surabaya, bukan muktamar Jakarta, tetapi muktamar Bandung dan sebelumnya. Dan juga dari para senior yang kita tahu persis sebahagian di antara mereka adalah generasi pendiri partai. Ada Ibu Aisyah Amini, ada Pak Bahtiar Hamsyah, ada Pak Zarkasih Nur, ada Pak Anwar Sanusi, dan kesemuanya itu hadir di dalam proses-proses menuju muktamar Islah, bahkan hadir di arena muktamar Islah. Dan yang paling kunci tentu adalah Pak Suryadar Ma'ali sendiri, karena persoalan ini bermula dari perbedaan pandangan antara ketua umum dan sekian waktu itu, Pak Suryadar Ma'ali dan saya selaku sekretaris jenderal, dan kemudian bermuara ke dalam proses-proses berikutnya. Nah, pada saat itu bahkan Pak Suryadar Ma'ali sendiri hadir dengan memberikan wakil kepada istrinya, karena beliau kan ada persoalan hukum, sehingga kemudian Bu Wardatul Asriah, Suryadar Ma'ali, sampai hari ini juga. Jadi maksudnya pangkal persoalannya sendiri pun sudah selesai. mewakilkan untuk hadir, beliau? Jadi ibaratnya Indra nyuruh orang untuk marahin orang lain, kira-kira begitu. Sementara Indra sudah berbaikan dengan orang itu. Jadi menjadi aneh orang yang disuruh kok malah sih marah-marah terus. Jadi ini suatu keanehan, dan perlu juga saya sampaikan di sini, bahwa saya mengajak Pak Yan Farid untuk bergabung itu tidak kurang-kurang. Bahkan yang melakukan mediasi adalah orang-orang penting di Republik ini. Anda mengajak juga masuk dalam kepengurusan? Bukan hanya mengajak, secara terbuka kami tawarkan. Secara pribadi saya datang ke rumahnya, dan kemudian, dan itu tercatat di media juga ada. Kemudian saya juga setelah Muqtamar Islah itu juga berkali-kali datang ke rumahnya, bahkan dibuat janji oleh orang-orang penting di Republik ini. Terakhir Pak Yusuf Kala membuat janji di kediaman beliau, beberapa hari selasa yang lalu, kira-kira begitu sebelum ini. Sebelum ada putusan PTWN ini? Sebelum ada putusan PTWN, kurang lebih sebulan yang lalu, setelah kami acara Mukernasi Ancol itu, tapi selalu last minute dibatalkan oleh Pak Yan Farid. Ini hal yang menurut saya tidak menunjukkan memang adanya itikat baik dari Pak Yan Farid untuk apa... Intinya harus ketua dia? Intinya harus ketua memaksudnya? Itu yang kita sesalkan. Karena kan dari awal kan P3 ingin melakukan regenerasi dan itu diisi oleh kader sejati gitu. Dan ada upaya-upaya juga yang kita lihat berbau pelecehan agama juga. Karena Pak Yan Farid kemana-mana ngomongnya nahi mangkur, nggak bisa ngomong nahi mungkar. Ini kan problem juga begitu. Sebagian mengatakan itu pelecehan agama juga. Oke, baik. Baik, saya ingin bertanya soal sebenarnya bagaimana sih kekuatan hukum tentang dokumen islah itu? Sebagai sebuah... Karena dari tadi Anda menyebut bahwa Pak Dimiati menandatangani Pak Eviardi datang berlaga di Muktamar Pondogede itu yang artinya adalah Muktamar Islah. Seberapa kuat sih dokumen ini? Organisasi itu kan ditentukan oleh kesepakatan anggota-anggotanya. Sedangkan negara itu kan mengesahkan hasil kesepakatan itu. Ketika sebuah kesepakatan itu sudah ditandatangani oleh anggota-anggotanya, maka tentu negara tinggal menindak lanjutinya. Itulah yang kemudian menjadikan mengapa Presiden pada waktu itu berkenan hadir dan membuka. Ketika beliau menyampaikan pidato pembukaan, beliau mengatakan, kami telah mendapatkan laporan dari Menteri Hukum dan HAM bagaimana proses mediasi atau islah ini dilakukan. Dan saya lihat yang mengundang ditandatangani oleh Pak Surya Dharma Ali di sisi kiri dan kemudian Saudara Sekretaris Jenderal Romah Hurmuzi di sisi kanan. Yang ketiga, dihadiri oleh Ketua Majelis Syariah Gemaimun Zuber pada waktu itu sehingga ini sudah sah. Itu saya kira hal yang penting karena proses menuju selah. Bukan hanya ada, tetapi beliau menyampaikan iftitah, pidato pembukaan sebelum Presiden. Sehingga dari sisi struktural, formal maupun kultural, tidak ada yang cacat dari pelaksanaan muktamar itu. Adalah sungguh aneh ketika kemudian Majelis Hakim PT UN itu membatalkan begitu saja. Itu tidak menjadi pandangan-pandangan pertimbangan sama sekali? Sudah kita masukkan sebagai bahan pertimbangan, tetapi Majelis Hakim buta terhadap kenyataan yang sudah kita sampaikan. Buta ini maksudnya sengaja dikesampingkan? Sengaja mengesampingkan. Tentu dalam kacamata sebuah keputusan, dia sudah terbit. Tetapi dalam kacamata upaya hukum yang kita masih miliki haknya, kita melakukan banding. Karena kemudian ini dikesampingkan begitu saja. Mas Rami, Menkumham sendiri juga menyebut karena ada putusan PT UN ini dan juga tadi kita simak sebelum kita memulai perbincangan ini, bahwa ada yang di atas angin. Bagaimana Anda melihat posisi dari Menkumham ini? Saya melihat Menkumham secara proporsional, karena berkali-kali mengatakan ketika diajukan nofum akan mengkaji. Ketika diajukan nofum akan kami pelajari. Proporsional dan profesional. Hal yang selalu saya lihat dari Pak Menkumham ini, karena saya sudah cukup lama kenal selama di DPR di periode sebelumnya beliau, bahwa beliau adalah seorang pakar hukum yang bukan hanya sekedar secara akademik sangat memadai, tetapi juga memiliki intuisi politik yang sangat luar biasa. Sehingga ketika melihat persoalan ini bauran antara persoalan hukum dan politik, beliau tentu akan memberikan komentar, akan memberikan pandangan secara proporsional dan profesional. Dan istilah mengkaji, istilah mempelajari terlebih dahulu, istilah membutuhkan waktu, itu adalah bentuk kehati-hatian. Nah, salah satu yang perlu dicatat bahwa di dalam putusan kemarin, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim mengatakan bahwa tidak memenuhi asas kehati-hatian, prudensiality. Ini menjadi persoalan juga, kenapa kok dikatakan tidak memenuhi asas kehati-hatian. Sedangkan penerbitan itu ada jangka waktunya di dalam undang-undang partai politik. Penerbitan badan hukum partai politik itu dibatasi tujuh hari kerja. Jadi apapun judulnya, kalau Anda diterbitkan satu hari setelah mendaftar, itu sudah memenuhi. Diterbitkan tujuh hari setelah mendaftar, itu juga memenuhi. Jadi yang dulu di Surabaya, Dulu di Surabaya disoal karena satu hari sudah terbit, ini disoal juga karena setelah tujuh hari baru terbit. Jadi ini persoalan semua gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang lebih daripada sekedar itu, yang kita kemudian melakukan upaya hukum banding untuk membatalkannya nanti. Kami memiliki optimisme bahwa ini akan berubah hasilnya. Dan saya katakan bahwa selama masih ada upaya hukum banding, bahkan dia belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Dan dengan demikian maka surat keputusan Menteri Hukum dan HAM dan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan hari ini adalah tetap hasil muktamar islah. Sebagai catatan bahwa muktamar ini dibuka presiden, ditutup wakil presiden, ta'arruf pengurusannya waktu itu bahkan kami mengundang Pak Habibi dan juga Ibu Mega sebagai presiden keempat dan kelima pada waktu itu kita hadirkan untuk memastikan agar bahwa ini sudah merupakan bentuk islah seutuhnya. Oke, Kubu Jan Farid pun sudah hadir kecuali Jan Faridnya sendiri. Pribadi Pak Jan Farid. Baik, Mas Romi ini kita sekarang tidak bicara teknis hukumnya. Kita bicara karena di luar ini kemudian melihat bahkan mungkin sudah secara gamblang berkaitan dengan pilkada DKI Jakarta. Kita tahu P3 di bawah keputusan Mas Romi ini tidak bersama-sama mendukung koalisi Ahok Jarot. Kemudian yang sebagian besar, sebagian partai-partai koalisi nasional gitu ya, koalisi perdanaan Jokowi ini juga berada di balik koalisi Ahok Jarot. Anda memilih berada berbeda. Anda merasa hal ini menjadi sebuah harga yang harus dibayar karena tidak mendukung Ahok. Di sisi lain Jan Farid membawa gerbongnya mendukung Ahok. Ini kan hampir bersamaan waktu. Setelah menyatakan mendukung, memberikan dukungan terhadap Ahok, akhirnya kemudian beberapa hari, kalau jelas tiga atau empat hari kemudian muncul putusan PT UN yang memenangkan. Di dalam politik Anda akan temukan sekelompok orang yang melakukan segala hal untuk mencapai tujuannya. Politik seperti itu adalah politik Machiavellis. Karena memang Niccolò Machiavelli yang dulu pertama kali mengangkat persoalan ini. Dan kita adalah bagian dari kader partai persatuan pembangunan yang dari sejak kecil ada di situ. Dan kita dididik untuk teguh terhadap prinsip. Karena itu ketika kita memutuskan tentang pemilihan kepala daerah misalnya. Tentu didasarkan atas prinsip-prinsip partai. Dan salah satu prinsip perjuangan partai adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dan kita juga mendengarkan konstituen kita. Bagaimana suara habaib, suara kiai, suara majelis partai. Baik pertimbangan syariah maupun pakar. Kemudian kita juga mendengarkan grassroot kita. Dan di Jakarta P3 adalah partai Islam terbesar. Jadi saya ingin katakan bahwa ketika kita akan mengambil keputusan itu jauh hari kita sudah berkeliling. Safari untuk mendengarkan mereka. Dan sampai pada keputusan bahwa kita tidak bisa mendukung incumbent. Karena perbedaan-perbedaan prinsip yang dalam agama yang dianut oleh mayoritas pengurus partai persatuan pembangunan. Bahkan hampir seluruh pengurus partai persatuan pembangunan. Itu tidak memungkinkannya. Sehingga kemudian kita memutuskan mencari caron alternatif. Dan itu sudah dikomunikasikan. Kepada Ibu Mega sebagai pemimpin koalisi Indonesia Hebat pada waktu itu. Yang berubah menjadi KP3. Kerjasama partai politik pendukung pemerintah. Maupun kepada Presiden sendiri tentu kami berpamitan Pak. Bahwa dalam posisi PKG tentu ada dinamika politik lokal. Dan Presiden menegaskan bahkan kemarin beliau menyatakan secara terbuka. Ketika Anda menemui? Ketika saya menemui dan kemudian ditanya oleh salah seorang wartawan. Ketika beliau menyampaikan jumpa pes bersama kami. Bahwa itu urusan partai politik. Itu haknya partai politik. Saya tidak mencampuri. Saya kira itu adalah ungkapan lugas yang sangat bijak dari Presiden kita. Sekaligus penegasan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Tapi sempat Anda diminta, P3 diminta untuk mendukung Ahok Jarut? Sama sekali tidak. Beliau memberikan keleluasaan. Tiga kali saya menyatakan Pak. Izinkan saya untuk Pilkada DKI Jakarta ini mengkaji terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk sampai pada satu kesimpulan. Karena ini ibu kota apapun saya akan bicara dengan Bapak sebagai Presiden yang menaungi kita para anggota KP3 itu. Maka bulan Ramadan awal saya katakan seperti itu, Ramadan ini saya akan safari. Maka saya Ramadan tidak keliling ke daerah tapi keliling Jakarta. Untuk bertemu dengan ustad-ustad kita, dengan para ulama, para kiai. Kemudian lebaran hari kedua saya juga berhalal-bihalal ke kediaman beliau di Solo pada waktu itu. Dan saya sampaikan sekali lagi. Kemudian yang ketiga kurang lebih sekitar dua minggu sebelum pendaftaran. Saya katakan Pak, kami sudah pada keputusan final untuk mencari calon alternatif. Tetapi belum mendapatkan calon alternatif yang pasti pada waktu itu. Apa respon Presiden ketika Anda lapor itu? Silahkan, itu hak partai politik. Dan yang penting adalah bagaimana supaya pilkada di DKI Jakarta ini tidak mengungkit atau tidak mengeskalasi persoalan-persoalan yang berbasis Sarah. Itu saya kira pesan yang sangat bijak. Itu jauh hari? Jauh hari. Mengapa kemudian Presiden sampai menyampaikan tidak mengungkit soal-hal yang berbasis Sarah? Beliau seorang pengguna, aktivis juga ya. Medsos saya lihat gitu pada saat-saat dulu ya. Meskipun sekarang beliau menjadi pengamat aktif saya lihat di Medsos. Karena setiap kali kami berjumpa dengan Presiden juga beliau memegang, bukan hanya menyinggung, memegang gadget untuk mengamati perkembangan media sosial. Yang beliau selalu katakan bahwa Medsos kita kok sekarang seperti itu ya. Dan di dalam setiap paparan tadi di Muslimat NO, dua malam yang lalu di pertemuan tahunan BI selalu mengatakan bahwa kenapa Medsos kita isinya ujaran kebencian, bersikap rasialis, tidak merupakan karakter asli bangsa Indonesia. Nah itu rupanya sudah merupakan kirka yang beliau prediksi berdasarkan informasi intelligence dan itu yang kemudian sekarang ini juga semakin tereskalasi dan kita berusaha melakukan soft landing atas hal itu. Baik, jadi Anda merasa ini bukan adalah harga yang harus Anda bayar? Selama sekali tidak. Tidak ada sama sekali? Selama sekali tidak. Bahkan kemarin ketika dipanggil Presiden itu bukan kemudian untuk evaluasi, akan berdampak tidak sampai ke soal evaluasi koalisi di tingkat nasional? Saya kira keputusan itu kan dibacakan pada agak sebelum duhur ya, pukul 11 dan kami hadir bersama Presiden pukul 13. Presiden sudah tahu persis sejak pagi bahwa kita kalah begitu, tetapi beliau juga menghormati hukum dan mengatakan di statement awal itu bahwa ini adalah negara hukum, artinya keputusan bahwa ini juga belum inkrah itu juga merupakan bahagian dari keputusan hukum. Dan beliau tetap memiliki asas yuridis formal bahwa yang berlaku sebagai kepengurusan hasil muktamar islah adalah sebagaimana tertulis di dalam keputusan Min Kumham yang beliau hadiri pembukaan muktamar dan ditutup oleh Wakil Presiden pada waktu itu sampai hari ini. Itulah kenapa dengan berpegang kepada asas legalitas itu, Presiden tetap menghadirkan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Dan sekaligus itu tentu merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kepengurusan ini, terhadap proses islah yang sudah berjalan. Dan pemerintah juga merupakan bahagian dari proses islah itu karena Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu cukup proaktif untuk mencoba memediasi. Dan di ujung kemudian pemimpin kita, Presiden dan Wakil Presiden dua-duanya juga datang dan menutup. Membuka dan menutup. Tapi saat kemarin, atau dua hari lalu tepatnya ya, ketika Presiden memanggil Anda ke istana, ketika putusan ini kemudian PTWN bahwa Anda kalah, walaupun bandingi ya. Ada kekhawatiran tidak dari Presiden? Kalau misalnya kemudian memang kalah secara intrah pun nanti kalah, bukankah itu juga akan merugikan Presiden? Tidak ada yang rugi saya kira. Karena koalisinya kan pasti akan berkurang satu. Bukan soal itu, karena hari ini kan KMP dan KIH sudah tidak ada. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau mau jujur yang belum masuk ke pemerintahan kan tinggal dua partai saja. Sehingga pada hakikatnya Presiden tidak merasa dalam posisi akan kehilangan atau merasa membutuhkan untuk tetap berada di dalam pemerintahan. Karena hal yang terkait dengan kontestasi kedua kubu ini sudah selesai ya, KIH dan KMP. Dan kemudian yang kedua, saya melihat bahwa justru Presiden memberikan perhatian. Gimana Mas, pengadilan begitu. Saya sampaikan Pak, sebagaimana kami informasikan bahwa kita kalah dan kita akan melakukan upaya banding. Saya kira pemerintah juga dalam posisi melakukan banding. Karena memang apa yang menjadi fakta-fakta yang dipaparkan oleh pihak tergugat dalam hal ini metri hukum dan HAM. Pada saat selama persidangan PT UN, mereka juga sudah menunjukkan adanya asas kehati-hatian. Jadi yang mengajukan banding itu dari kepengurusan Anda atau Menkum HAM? Karena yang meluarkan SKT. Bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Karena yang menjadi pihak tergugat adalah metri hukum dan HAM. Yang menjadi pihak tergugat intervensi karena kita pihak terkait adalah kepengurusan DPP hasil Muqtama Rizla. Oke, baik. Terakhir, Mas Rumi. Ini karena berkait dengan koalisi nasional. Partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi di pemerintahan Jokowi-JK ini, bagaimana hubungannya dengan PT Kepengurusan Anda? Terutama mereka yang mendukung Ahok Jarot di pilkada DKI. Martina Suda, Mahanura, Golkar. Baik-baik saja ya. Karena saya kemarin katakan bahwa kita kan mungkin berbeda hanya di satu pilkada saja. Dari 101, katakanlah misalnya dengan partai pemenang pemilu PDI Perjuangan. Kami bersama-sama mengusung gubernur dan calon wakil gubernur itu di Banten dengan PDI Perjuangan. Bersama Nasdem. Tapi Golkar mengusung sendiri ya, bersama dengan partai-partai lain. Di Gorontalo hanya P3 dan PDI Perjuangan saja. Di Bangka kita lihat P3 punya calon sendiri, Nasdem punya calon sendiri, Golkar punya calon sendiri, PDIP punya calon sendiri. Jadi di Papua mayoritas koalisi kita terbanyak dengan PDI Perjuangan. Jadi ingin saya katakan bahwa... Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, begitu ya. Karena dinamika politik lokal itu tidak bisa kemudian disamaratakan berdasarkan situasi nasional. Karena koalisi yang dilakukan dalam KP3 ini adalah koalisi pemerintahan di tingkat pusat. Begitu pun di DPR, begitu. Tetapi di tingkat lokal ada kearifan lokalnya masing-masing. Kenapa? Belum tentu setiap partai yang memiliki kursi di depan. Ya mungkin kalau daerah lain kan bisa berbeda, dinamikan terhadap kekencang. Tapi kalau di ibu kota ini kan menjadi barometer, bahkan ada anggapan kalau yang menjadi kepala daerah di DKI ini bisa berpotensi menjadi presiden. Jadi ada yang menarik Mas Indra, pada waktu akhirnya kita memutuskan untuk mendukung AHY pada waktu itu di Pilkada DKI Jakarta. Nah berangkatnya pun setelah saya keluar dari Tegu Umar untuk menyampaikan tentang kemungkinan perlunya kita bersatu di Banten. Dengan memasangkan Pak Mbaimulya Syarif kepada Pak Rano Karno. Jadi pada waktu itu, Bu Miga sempat mengatakan, katanya situ mau ke Cikias. Iya Bu. Lah kok, situ ke Cikias sebenarnya sama siapa? Sama sini apa? Sama sana? Lah Bu, lah saya tinggal sendiri. Nah kalau ini Pak Prabowo pada waktu itu sudah mendapatkan pasangan bersama dengan PKS. Tentu kita melihat secara kemungkinan politik yang tersisa tinggal ini. Ya sudah, perangkat saja. Jadi saya kira tidak seperti dibayangkan di banyak publik bahwa ada hal-hal yang tidak dikomunikasikan. Semua terkomunikasikan dengan baik, semua cair dan semua pemimpin kita di tingkat nasional itu pada dasarnya komunikasi interpersonalnya sangat terpelihara. Baik, semoga ini yang terjadi ya. Karena waktu yang bisa menjawab nanti Mas. Nanti ketika terjadi dinamika yang lain, kita undang lagi Mas Romy. Katanya dulu tidak ada masalah. Baik, terima kasih Mas Romy telah hadir bersama kami malam ini di CNN Indonesia Brand News. Selamat malam.